Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan memperkenalkan alat komponen untuk mesin tetas ini timer dh48s untuk mengatur putaran dinamo ya kemudian ini termostat STC seribu untuk mengatur suhu suhu panas bohlam lampu limawat satu piting kemudian dinamo penggerak ya untuk pembalikan telur nantinya ini kecepatannya 2,5 rvm dan ini saklar tiga kaki atau tiga pin ya dan yang terakhir kabel S ini kabel colokan ya stiker oke untuk menghemat waktu saya sudah pasang kabelnya ya saya ulas kembali ya untuk timer dh48s pemasangannya seperti ini saya sudah upload di video pertama ya dari pin 7 ke pin 8 di jumper pin 2 dipasang 2 kabel dan pin 6 dipasang kabel atau bisa di pin 5 juga itu terserah itu nantinya untuk ke motor penggerak ya atau dinamo pemasangannya seperti ini yang bagian kuning di atas untuk settingannya kita bikin detik dulu ya karena ini untuk uji coba kita bikin S t2 nya kita bikin detik juga kita bikin 5 detik t1 5 detik 6 detik t2 6 detik kemudian untuk termostat STC seribunya di video sudah saya upload ini hanya melihat saja ya mengulas saja seperti biasa ya ini untuk kerboh lampu ya dan yang sisanya 2 kabel untuk ke listrik ya ke LN dan disambungkan ke saklar karena untuk langkaian sekarang saya menggunakan saklar oke untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke video lain ya ini sudah saya rangkai dari saklar 1 ke saklar 2 itu digabung ya untuk saklar pertama untuk saklar pertama kabelnya seperti ini ya kabelnya seperti ini ya kita kita ambil yang warna merah dan yang hitam dan disambungkan ke timer dh48s terima kasih terima kasih kemudian yang kabel 2 hitam merah kemudian yang kabel 2 hitam merah kita digabungkan ke saklar yang kedua di sini ada 3 warna merah ya kita ambil warna merah yang satunya dan yang kabel hitam bagian tengah itu disambungkan ke itu disambungkan ke termostat untuk kabel pin 2 dan pin 6 itu masuk ke kabel pin 2 dan pin 6 motor penggerak mungkin bagi teman-teman yang nantinya kurang jelas bisa ditanyakan di komentar ya kita coba ya nah ini saklar untuk timer dan sudah menyala ketika T1 aktif maka motor berhenti dan T2 aktif maka motor berjalan ya karena ini kabelnya dipasang di pin 6 kemudian untuk yang saklar dulu itu masuk ke termostat STC 1000 ya kita cek ini tadi sudah saya setting ya suhu terendahnya 37,0 dan tertingginya 38,5 kita buktikan apakah sudah berfungsi atau belum oke sudah berfungsi ya cukup sekian untuk video kali ini mohon maaf sekurang lebihnya dan jika ada pertanyaan silakan masuk komentar untuk itu sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel saya membagikan ataupun juga like terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati